Hai teman-teman apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia ya Nah di video kali ini aku akan sharing tutorial Eyelapse Extension sendiri di rumah Menggunakan brand dari Korea Namanya Nagaraku Ini dia Per satu box harganya sekitar 30 ribuan aja Tapi bisa dapat 16 baris Biasanya aku pakai per satu barisnya itu Bisa untuk dua mata aku Jadi kalau misalnya aku beli satu box Harga 30 ribu ini bisa dipakai Sampai belasan kali Wah murah banget kan Yang kedua kita perlu lem bulu mata Kalau pemula bisa dipakai untuk lem bulu matanya Yang tidak pedih Atau khusus pemula itu harganya sekitar 2 ribuan aja Nanti aku taruh di area sini Lalu kita juga butuh ring glue Dia kecil kayak gini bentuknya Harganya murah banget Ratusan ribu Ratusan ribu Ratusan rupiah aja per satu ring gluenya Tapi bisa lebih murah lagi Kalau misalnya kalian beli per pack 50 atau 100 piece langsung Dan kita pastinya butuh pincet Yang sekali beli aja Tapi bisa awet tahunan Merknya fetus ya Terus butuh juga sisi bulu mata Kalau misalnya kalian mau merapikan Atau menyisir kembali bulu mata yang sudah kalian Pasang di mata kalian Oke langsung aja kita ke Cara Pemasangannya Sekarang aku mau gendarin poni aku dulu Ngerapiin poni ke atas Biar dia nggak kena-kena ke Area mata Selanjutnya aku akan pake lem Aduh tuan Kocok dulu Terus aku tetesin Terus untuk bulu matanya Karena yang ini Ini kan ukuran 8 dan masih belum kebuka Masih penuh gitu ya Aku bakal pake yang ukuran 10 aja Yang udah sisa berapa Karena emang aku nggak mau ukuran 8 Kalau 8 terlalu pendek guys Aku ambil 1 strip Dulu aja Di area Dan aku taruh di area Disini Terunjuk aku Nanti kalau kurang Karena aku pengennya sekarang ini Yang agak bervolume Karena aku mau pergikan Nanti bakalan aku ambil lagi Biasanya sih ya 1 strip 2 strip 1 strip setengah lah Udah cukup Kalau misalnya untuk yang agak bervolume Oke aku mulai pemasangannya ya guys Jadi bulu matanya kita ambil disini Oke Kita celupin ke lem Dan kita pasang Aku ngadepnya ke cermin ya Karena cermin aku ada di bawah Lalu kita pasang gini aja Tuh Keliatan kan Kalau untuk bulu mata Extension Pasang sendiri Itu pasangnya dari area Bawah ini Jadi dibuka gini matanya Lalu dipasang dari belakang Gak harus tepa Karena kalau tepa Gak harus tepa Gak harus Pas gitu ya Di bulu mata Di persatu helainya Karena kita kan masang sendiri Jadi otomatis Gak harus perfect banget Kecuali kalau dipasangin orang Itu biasanya harus Dari atas Dan nerapi Ya Oke aku bakalan Aku bakalan masang Fokus Dan aku gak akan Maksudnya aku bakalan fokus Dan aku gak akan Bersuara Nanti akan aku percepat Dan aku Mute Untuk suaranya Jadi aku tutorial Full tutorial Biar lebih bisa dipercepat Oke Oke aku bakalan tutorialin ke kalian Caranya Dan akan aku percepat ya guys Videonya jadi aku gak akan ngomong Ya Langsung aja Kemudian aku bakalan Kemudian aku bakalan selamat menikmati 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 selamat menikmati